Intro Atlet Volley Indonesia Megawati Hangestri kembali menjadi top scorer sekaligus membawa kemenangan bagi timnya, Jun Guangjang Red Spark. Red Spark menang atas Ipepper di Guangzhou Paper Stadium, Jumat 8 Desember 2023. Red Spark menang di Lega Tandang dengan skor akhir 3-1. Ternyata, usaha Megawati untuk membawa kemenangan belum memuaskan sang pelatih, Gohijin. Megawati mencatatkan 23 poin diikuti oleh Giovanna Milana dengan 19 poin. Gohijin mengaku tidak puas dengan kemenangan itu karena konsentrasi tim yang mudah sekali pecah. Bagi kami, poin itu penting. Mendapatkan 3 poin adalah hal yang bagus, tapi kami tidak boleh menunjukkan penampilan yang sama seperti apa yang kami lakukan hari ini, kata Gohijin dilansir dari laman MKS Sport. Gohijin mencatatkan beberapa evaluasi yang harus dibenahi oleh tim. Apalagi, di set kedua Red Spark mengalami kebobolan poin secara beruntun dari servis as yang dilakukan lawan. Kami perlu berkomunikasi dengan para pemain dan mengoreksi setiap poin yang dicetak. Saya masih bisa melihat bagian yang belum konsisten. Padahal, kami harus menjaga penampilan dengan meraih poin, kata Gohijin. Menurut pelatigo, pemain masih terlena ketika unggul di set pertama. Ketika tertinggal di set kedua, mental tim kemudian menurun dan ketika itulah konsentrasi pecah. Meskipun saya berbicara pada para pemain, tapi tetap tidak berjalan baik. Pemain perlu mengubah kebiasaan dengan cepat. Kami berjanji akan terus melakukan evaluasi, kata Gohijin. Bahkan mantan atlet Voli Korea Selatan ini turut mengkritik kinerja Mega Wati. Meski Mega menjadi top scorer, namun Mega kerap melakukan kesalahan. Hal ini pun berlaku bagi Giovanna Milana yang juga sama-sama menjadi top scorer. Kedua pemain ini cenderung menyerang terlebih dahulu. Mereka terburu-buru, mereka muncul di waktu yang tidak tepat, kata Gohijin. Hal ini pun membuat Gohijin akan turut melakukan evaluasi pada Mega Wati Hangestri. Saya yakin, para pemain harus mempelajari ritmenya. Jika bisa, mereka akan baik-baik saja, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.